di sebuah arduino gitu jawabannya adalah bisa kita bisa membuat fungsi sendiri satu, fungsi sendiri dua baru nanti di dalam loop kita manggil fungsi sendiri satu dua ini gitu, untuk operasinya nah, ngomongin tentang function kita harus kembali dulu ke struktur dasarnya sebuah program di arduino dimana kita kembali lagi bahwa yang pertama dilakukan adalah mendefine variable-variablenya apa terus kita harus buat fungsi setup dan fungsi loop intinya kan tiga ini aja nanti, berarti kalau kita buat fungsi-fungsi yang lain gitu, kita taruh dimana dia? kita harus definisikan dia di setting up function seperti itu, jadi kita bisa buat disini ada fungsi satu, fungsi dua yang nanti kita gunakan di loop dimana cara membuat fungsi kan kalau sudah ditulis di setup sini berarti dia cuma sekali aja kan dihitungnya gitu ya nanti gimana kalau mau ngambil hasilnya gitu caranya ada maka mari kita lihat bersama ini untuk function gitu ya kadang kita itu kenapa harus pakai function karena kadang kita melakukan sebuah operasi yang sama berulang-ulang dengan tinggal mengganti nilai dari variable-variablenya gitu daripada kita nuliskan coding yang sama terus menerus dan mengganti variable-variablenya mendingan kan kita cuma menyimpan variablenya dalam bentuk misalnya array dan kita buat satu fungsi dan nanti di loop-nya tinggal dipanggil pakai for gitu kan ya diulang-ulang aja tapi tidak mengulang-ulang menuliskan kodenya gitu karena kita kalau mengulang-ulang seperti ini kode yang sama di lokasi-lokasi yang berbeda mengerjakan hal-hal seperti itu sangat membuat ribet gitu ya dan akhirnya makanya kita membutuhkan yang namanya function untuk bisa menyederhanakan pekerjaan membuat kode yang sama berulang-ulang di lokasi-lokasi yang berbeda bagaimana caranya? caranya seperti biasa definisikan dulu data type-nya apa baru kita tulis namanya apa nah bedanya kalau variable tinggal namanya apa gitu kan ya tapi kalau function dia harus ada ini tutup kurung dan buka kurung dan tutup kurung terus bagaimana cara menuliskan function-nya? yaudah habis kita tuliskan namanya kita ada buka kurung kurawal tutup kurung kurawal ini artinya apa? statement ini adalah satu fungsi sendiri seperti itu to create a function that doesn't return any data value to the calling program you use the void data data type for the function definition artinya apa? ketika kita menggunakan void di dalamnya maka ketika proses ini dikerjakan nilainya itu tidak akan bisa kita akses gitu gimana ya dia tidak akan dia hanya akan memprosesnya di dalam gitu tapi kita sebenarnya kalau di bagian look kalau si fungsi ini gak diambil gak dipanggil gitu ya kita tidak akan tahu nilainya berapa begitu kira-kiranya jadi misalnya pun di matlab kalian mengerjakan gitu ya function terus di dalam program utama kalian memanggil function tersebut ketika function itu dihitung kan banyak variable yang dipakai di dalamnya di main programnya itu dia gak akan tahu gitu prosesnya gimana hanya keluar apa hasil dari fungsi tersebut begitu kira-kiranya jadi void ini penting dipasang agar kita hanya mendapatkan data value yang kita inginkan saja tanpa harus mengetahui prosesnya gitu nah tipsnya adalah kita harus mendefinisikan fungsi itu di luar setup function ataupun loop function agar nantinya ketika dipanggil di loop function itu ya programnya tidak berjalan di dalam loop function gitu ya adanya function itu mempermudah proses sehingga dia tidak harus dihitung di dalam loop function itu dia akan dihitung di luar dari loop function nah gimana cara kita membuat fungsi untuk membuat fungsi ini caranya kita mendefinisikannya sesuai yang tadi kita kasih void terus ini setup oh kalau ini kan fungsi setup ya emang void terus setup nah ini adalah artinya setup function buka kurung-kurawal tutup kurung-kurawal dan dia akan melaksanakan statement ini kalau ini karena di setup function nah disini kalau kita mau manggil function di dalam sebuah fungsi setup ataupun fungsi loop ya kita tinggal tanggil namanya saja dan jangan lupa nama dan buka kurung tutur kurung jadi ini cara memanggil fungsi di dalam sebuah setup function berarti ini juga fungsi dong iya benar fungsi setup nanti loop juga ada begininya karena dia memang fungsi loop gitu ya nah kalau sudah kita panggil my function gini berarti kan dia ngerjain dia menyuruh si my function untuk melakukan pekerjaan sesuatu gitu kan ya nah disana berarti kan sebenarnya kita memerlukan data yang ada di my function itu untuk kita olah disini gitu kan nah gimana cara kita mendapatkan data dari pengolahan di fungsi tertentu ini gitu caranya dengan menuliskan return value kita harus memberikan apa tuh namanya return value ini agar nanti sebuah value yang diolah di function dapat dikembalikan ke function yang sedang berjalan gitu jadi returning a value ini digunakan untuk mengembalikan sebuah nilai dari sebuah fungsi kembali ke main programnya dan disini intinya dari function yang kita buat itu kita harus memberikan akhiran di akhiran function yang kita buat itu harus ada kata-kata return statement agar nilainya nanti bisa dikembalikan ke main programnya dan nilainya dapat berupa konstanta numerik ataupun string ataupun variable yang berisi numerik dan string walaupun intinya data itu bisa data numerik data string ataupun dua-duanya tapi tergantung dari inisialisasi yang kita kerjakan di awal jadi semua itu tipe data apa yang harus kita kembalikan ke main program tergantung inisialisasi kita dan disini contohnya dalam membuat fungsi dan cara bagaimana membuat returning value-nya di dalam fungsi tersebut ini adalah fungsi integer dengan nama my function to dan disana ada sebuah variable yang harus diinisialisasikan berbentuk integer juga dengan nilai 10 kali 20 kemudian nilai dari value ini harus dikembalikan ke main program jadi dalam membuat fungsi yang paling penting adalah deklarasikan dulu fungsi tersebut nama fungsi tersebut apa deklarasikan variable yang ada di dalam fungsi tersebut prosesnya apa saja yang harus dikerjakan itu intinya dan harus diakhiri dengan return value agar value yang diproses di fungsi fungsi ini dapat digunakan di main program seperti itu nah disini ini adalah cara gimana kita mengirimkan sebuah value ke fungsi jadi ini kita ini pingin pastikan kalau membuat fungsi misalnya pengukuran kecepatan fungsi pengukuran kecepatan dan fungsi pengukuran tegangan berarti kan ada dua fungsi berbeda outputnya apa dari fungsi tersebut ada sebuah nilai tegangan dan nilai kecepatan misalnya gitu itu nilai tegangan dan kecepatannya yang harus kita olah di main function nah untuk melakukan apa namanya transfer nilainya tadi gitu ya di kode main programnya kita harus menentukan nama argumennya apa gitu untuk memanggilnya gitu dan disini contohnya karena yang tadi itu adalah area sebesar 10-20 gitu ya nah return value-nya bisa kita tuliskan dengan return value sama dengan area 10,20 dan nilai 10 dan 20 ini ada harus di bedakan dengan titik koma jadi ini adalah fungsi area ini akan menghitung dengan input angka 10 dan 20 gitu nanti 10 dan 20 ini akan dikirim gitu ke fungsi yang sudah dibuat di awal dan disini untuk membuat nilai argumen itu bisa terkirim ke fungsi gitu ya fungsi harus didefinisikan dan fungsinya didefinisikan dan sudah bisa mendeklarasi parameter yang dipakai tadi gitu parameter yang disini ini udah harus didefinisikan di dalam sebuah fungsi nah you do that in the main function declaration line jadi untuk mendeklarasikan ini bisa jadi dia di main functionnya seperti itu ya nah ini contohnya ketika ada fungsi setup dan fungsi loop di fungsi setup ini kita ini seperti biasa ya ini return value nya dideklarasikan disini terus nilainya ini serial-serial seperti biasa dan return value sama dengan area 10,20 nah disini si 10,20 ini dikirimkan ke fungsi my function yang area gitu ya nah ini fungsi jadi kalau disini menghitungnya cuma sekali nanti dan nilainya itu dimasuk maksudnya inisialisasi parameter yang akan dikerjakan di fungsi itu dia pasang di setup function fungsinya sendiri ada dimana kalau disini fungsinya ada di loop function nah disini dia cara mendeklarasikan sebuah fungsinya data type dari fungsi tersebut apa integer nama fungsinya apa area apa parameter yang harus dihitung di dalamnya integer width integer height bagaimana proses yang harus dilakukan dalam fungsi tersebut result sama dengan width kali height gitu ya dan nanti hasilnya apa hasil yang harus dikembalikan adalah ini result ini yang harus dikembalikan ke fungsi ini jadi nanti return value ini isinya apa isinya adalah result yang udah dihitung di fungsi width kali height ini kira-kiranya begitu jadi dalam membuat fungsi kita bebas menaruhnya dimana gitu sebenarnya tergantung tergantung apa ya keinginan si desainernya pengcoding ini loh dia memerlukannya untuk operasi apa gitu tapi dalam membuat fungsi yang perlu diperhatikan adalah fungsi tersebut harus dideklarasikan dan diberi return value agar nilai yang dihitung di dalam fungsi tersebut bisa digunakan untuk proses yang diinginkan gitu ya seperti itu nah sekarang bagaimana cara kita menghandle variable di dalam sebuah fungsi jadi menghandle sebuah variable di dalam sebuah fungsi ini kadang tricky gitu ya karena variable yang didefinisikan di dalam fungsi bisa jadi berbeda dengan variable reguler yang di luar fungsi yang kita deklarasikan itu dan kita tahu bahwa sebuah fungsi itu di dalam sebuah fungsi terdapat dua buah variable ada yang global variable ada yang local variable bagaimana cara kita men-define global variablenya cara definingnya adalah dengan menuliskannya sebelum setup function sehingga tulisan constant float pi ini sama dengan 3,14 itu dideklarasikan sebelum setup function bagaimana mendeklarasikan local variable caranya dengan mendeklarasikannya di dalam fungsi tersebut jadi kalau kita lihat ini tadi ini integer result ini kan dideklarasikan di dalam fungsi tersebut maka kalau kita nulis di sini misalnya sebelum fungsinnya itu diperkenalkan kita panggil result di sini dia tidak akan membaca akan menjadi error karena si result ini adalah local variable bagi fungsi area dia bukan global variable berbeda kalau si integer result ini sudah dijelaskan di sini ataupun di atasnya setup dia akan jadi global variable kalau sudah kita pakai di global variable sini kira-kira nanti apakah dia akan bisa dipanggil di sini tanpa harus di deklarasikan jawabannya bisa tapi kadang ini membuat bingung si Arduino karena fungsi itu biasanya bergeraknya kayak private hanya akan berhubungan dengan variable yang lokal yang dia deklarasikan di dalam fungsi tersebut di luar fungsi itu dia tahu tapi kadang nanti akan membuat bingung karena dia menganggap nilai ini adalah nilai globalnya dan akhirnya tidak unik namanya nama variabelnya akan tidak unik jadi sebisa mungkin dalam memberikan nama di dalam function itu juga tetap harus mengikuti keada harus unik dan tidak sama dengan nilai global variabelnya agar Arduino tidak bingung ya itu kira-kiranya untuk defining global variables dan declaring local variable nah bagaimana kalau kita ingin memanggil sebuah fungsi itu berulang-ulang nah bisa jawabannya tetap bisa dan ini adalah ketika recursion is when the function calls itself to reach an answer dan dia biasanya memiliki sebuah nilai dasar yang membuat iterasinya itu berkurang jadi dia nanti akan berulang-ulang tapi tidak berulang-ulang hingga tidak hingga gitu enggak ya ini mirip kayak dual sebenarnya ya tapi bisa juga sih kalau kita membuat dia jadi kayak look forever intinya memanggil fungsi itu bisa berulang-ulang sesuai dengan keinginan kita entah itu nilainya mau kita set dia berulang-ulang dengan memenuhi syarat tertentu dan akhirnya dia akan berhenti sendiri atau dia berulang-ulang terus hingga microcontrollernya nanti mati sendiri gitu ya nah disini ada banyak algoritma yang bisa digunakan untuk proses rekursi dari sebuah fungsi dan salah satunya ini adalah untuk ini dia akan apa namanya ya berulang-ulang hingga menemukan nilai dasarnya dan dari setelah bertemu dengan nilai dasarnya nanti dia bisa mendapatkan sebuah solusi seperti itu nah disini kita kan bisa memanggil fungsi di dalam fungsi gitu ya jadi bukan hanya loop yang ada loop di dalam loop fungsi di dalam fungsi pun ada gitu dan disini adalah contohnya ketika ada fungsi faktorial dengan variable integer x di dalamnya dan fungsi faktorial juga bertipe integer dan disana ada proses pertanyaan if x kurang dari sama dengan 1 nilainya akan 1 else adalah ketika nilai dari sebuah fungsi itu dikalikan dengan nilai fungsinya dikalikan dengan hasil dari faktorial x min 1 jadi ini kan faktorial x min 1 sebenarnya adalah fungsi ini kan value dari fungsi yang sedang dia jalani sekarang tapi dipanggil di dalam fungsi dia sendiri cuma kalau yang kayak gini ini gimana ngomongnya bisa jadi nanti itu dalam memrogram akhirnya kita bingung kayak cndok kita bingung mana yang head and tail mana kepala mana buntut mana kepala mana buntutnya bingung jadi kalau bisa faktorial yang di dalam sini ini bisa kalau diperlukan tapi menurut saya sebaiknya ya tidak dilakukan sih karena nanti itu tadi kebingungan jadi operatornya untuk melihat mana yang awal mana yang akhir karena tentu proses seperti ini harus memerlukan inisialisasi di awal nah sekarang ngomongin tentang struct jadi ini adalah data structure yang membuat kita dapat mendefinisikan berbagai tipe data types berbagai tipe data dan ini berhubungan dengan elemen dari data yang dapat direpresentasikan sebagai sebuah objek sebelum kita menggunakan data structure di sketch kita sketch itu apa ya programnya Arduino itu kan namanya sketch kita harus mendefinisikan data tipe struct ini gitu dan untuk mendefinisikan data structure ini kita harus menggunakan statement yang namanya struct kependekan dari structure dan cara formatnya untuk mendeklarasikannya adalah tetap sama struct nama dari data yang kita ingin cek ini data yang ingin kita definisikan terus buka kurung kurawal atau kurawal dan nama variabelnya apa di list nah disini structure data itu maksudnya adalah ketika suatu variable ini harus menyimpan beberapa tipe variable gitu ya jadi bukan hanya integer integer bisa juga dia menyimpan integer char integer misalnya gitu jadi kombinasi dari data yang akan dipakai di sensor info ini adalah kombinasi menggunakan char dan integer nah kita bisa nyimpan ke variable ini kelompok variable ini bisa kita simpan dengan data structure namanya sensor info gitu cara deklarasinya sama seperti yang sebelum-sebelumnya juga dimana kita tentukan dulu format datanya apa structure dan nama dari variable nah kemudian ini contoh dari declaring dan memanggil gitu ya cara mendeklarasikan variable-variable itu dan gimana cara memanggil si data structure ini untuk mendeklarasikan caranya sama seperti yang tadi sudah saya bilang dan untuk memanggil disini ketika kita sudah deklarasikan dan ternyata di fungsi setup kita kita perlu memanggil data-data tersebut gitu ya ya tinggal dipanggil saja disini ini kalau disini morning temperature oh ya disini ya jadi ini bagusnya adalah ini kan berbeda-beda sudah kita deklarasikan car satunya integer indoor term ini satunya integer outdoor term nah output dari data structure ini ketika kita gunakan di fungsi utama kita tinggal memanggil bukan manggil date lagi bukan manggil indoor term lagi ataupun outdoor term kita tinggal panggil morning term temperatures noon temperatures dan evening temperatures nah jadi nanti di main programnya kita tinggal panggil morning temperatures ya kan dimana morning temperatures ini bisa jadi yang dot indoor temperature atau mau yang outdoor temperature itu bisa diolah dan nanti di yang lainnya lagi perserah dimana si operator ataupun designer programnya itu gitu ya tapi disini kita bisa mengistilahkan suatu variable itu dengan nama yang lebih manusiawi lah intinya jadi kita bisa tinggal panggil morning temperatures tapi mau data yang indoor apa yang outdoor gitu karena sebenarnya data structure ini menyediakan tiga pilihan data seperti itu kira-kiranya nah bagaimana dengan union union bisa membuat kita memiliki sebuah variable yang digunakan pada data type yang berbeda-beda caranya gimana sama seperti data structure tadi kita kita apa namanya panggil nama unionnya tapi bedanya tidak ada nama variable gitu ya tinggal union buka kurawal tutup kurawal dan di tengah-tengahnya dituliskan list variable apa di dalamnya disini kalau union disini juga sama bisa mengakomodasi beberapa tipe data yang berbeda gitu kan ada float ada integer untuk analog input dan digital input dan dua buah data ini nantinya lah representasi dari sensor input demand program apa yang tinggal kita panggil sensor input saja sensor input apa sensor input dot analog input atau sensor input dot digital input nah disini jadi kita bisa tinggal memanggilnya seperti ini dan ini adalah kalau ini untuk menyimpan value setelah kita panggil dia harus menangkap value makanya dia sensor input dot analog input sama dengan my function 1 bagaimana untuk mendapatkan hasilnya ya tinggal dipanggil saja sensor input dot analog input seperti disini nah sekarang untuk terima kasih telah